Hai ya Halo assalamualaikum sobat kawan-kawanku ya kali ini saya akan berbagi cara ngebor ICMMC HP yang dilem ya ya kayak Oppo, Pippo, Samsung dan lain-lainnya ini khususnya yang dilem oke ICMMC yang ini CPU yang ini kita yang akan bersihkan ini kan yang ini ya kenapa dibor ini karena kalau kita congel aja kebanyakan jalurnya yang putus jadi kita wajib ini wajib dibor ya Oke disini kita tutup dulu lapis-lapis ininya biar dia enggak kenak debu disini kita buang tutup dulu kita tutup dulu yang dibawah juga ya semuanya kita umpatin dulu oke disini kita tutup juga sebelahnya dan yang di atas juga oke disini kita tutup juga oke ya ini sudah kita tutup Hai disini kita akan gulenda yang ini disini kita saya menggunakan ini bolnya bol gede ya kita coba hidupkan kita coba terkecil kalau bisa atau tidak ya ini sudah paling kecil ya ini sudah paling kecil disini kita wajib pelan-pelan enggak bisa buru-buru kita disini pelan-pelan masuk akum masuk akum masuk akum disini dia sudah mulai kelihatan kita wajib pelan-pelan banget ya jangan sampai jalurnya yang tenang karena ini jalurnya sudah mulai kelihatan ya kita wajib pelan-pelan pelan banget selamat menikmati oke disini sudah langsung kita matikan oke saya lagi saya menggunakan bolnya ini ya begede banget ini sobat jadi pakai bol ini kita wajib pelan-pelan kalau tidak jalur ini bakalan hilang semua ini bagus ya lumayan bagus ya oke ini masih kelihatan semua nggak ada yang kena jadi kita wajib pelan-pelan oke disini kita bersihkan kita bersihkan dulu kita colok soldernya ini kita kasih klub sebanyak mungkin langsung kita kasih timah juga nggak apa-apa oke kita tunggu soldernya panas dulu kita ngepul dulu ya kita tunggu soldernya panas kita tunggu soldernya panas kita tunggu soldernya kita tunggu soldernya panas oke kita coba apakah sudah hancur atau belum ini belum terlihat panas kita coba aja disini kita gunung disini disini kita wajib bersihkannya pelan-pelan hal yang jangan sampai jalurnya jangan sampai jalurnya kamu yang tadi ini hilang pulau-pelan ini juga biar-biar jalurnya yang tadi yah pulau-pelan ini jalan dan aja ini oke aja jangan sampai jalurnya yang tadi hilang Hai di sini kita besoknya dari bekas-bekasnya selamat menikmati kita coba di atas ini lemnya masih banyak oke disini kita bersihkan pakai tol sakti disini kita bersihkan dulu pakai binder ya bersihkannya atau pakai lampunya mati sobat ya mohon maaf lampunya jadi mati kita tunggu lampu hidup nanti bakal kita lanjut ini lampu sudah hidup kita lanjut kita lanjut lagi kita lihat apakah ada jalur yang hilang atau tidak kita lihat mantap jalurnya tidak ada yang hilang cuma lemnya masih ada kita ulang apakah soldernya juga ikut mati karena lampu mati kita ulang ini lemnya masih ada di tengah kita berusihkan dengan teliti kita lagi teliti ya disini juga kita berusihkan kita berusihkan lagi oke kita lihat sudah di bawah ya apakah oke ini sudah bagus disini kita angkat saya menggunakan alat manual sobat ya disini kita tinggal blower ini buat angkat ini kita tinggal blower tapi ini kita kalimin dulu jangan sampai IC sebelahnya bekas seperti ini jadi biar meletup kita kalimin dulu sebentar ya kita kalimin nanti kita akan pasang isi-isinya oke akan saya congel pakai ini tapi kita wajib kanasin dulu oke langsung saya eksekusi panasnya juga jangan terlalu panas jangan terlalu dingin yang penting kita wajib hati-hati atau politik oke mantap ekas IC mensinya sudah ya copot mantap 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 oke akan saya zoom mohon maaf saya menggunakan candela hp biasa ya jadi tidak baik itu bening akan saya kelihatan wow mantap ini tinggal kita bersihkan kita kasih klub secukupnya lagi disini kita wajib pelan-pelan jangan sampai jalurnya yang hilang jadi kita sia-sia kalau jalurnya yang hilang langsung kita bersihkan kita buang ini tidak masalah ya karena kita sudah tidak menggunakan kita sudah tidak di ini lagi dibuang lagi jadi ini tidak masalah kita buang oke disini lanjut kita bersihkan kita bersihkan dengan pelan-pelan bekas-bekas airnya ini dia nanti proses pemasangan IC-MMSI nya lebih gampang oke disini kita bersihkan juga oke kita bersihkan semua sekeliling ya alas hati-hati proses pemasangan karena IC-IC kecil itu gampang support ya gampang support oke oke disini kita kasih penjara lagi kita bersihkan lagi apakah sudah bening apa belum oke disini dia sudah ini kita bersihkan dulu soldelnya kita kasih peluk lagi disini kita kasih peluk lagi disini kita gosok gosok lagi oke kita tata lagi oke kita lihat apakah masih ada bekas-bebasan nya ini bekas-bebasan nya sudah tidak ada cuma ada dipinjil-pinjil ya dipinjil itu tidak masalah yang penting pas IC-MMSI aman oke disini akan saya cari buat tanda sistem timahnya oke disini akan saya adopsikan dulu akan saya ratakan menggunakan kuit ini semoga masih hidup ada beberapa biji cukup kita coba persikan ya ini kita persih lagi mantap akan saya ratakan oke ini ada beberapa biji yang cepat ya mudah-mudahan masih hidup oke mantap sobat ya mohon maaf saya menggunakan kambil HP biasa ini ada beberapa biji yang copot apakah masih aman kenapa tidak saya enggak tahu juga langsung kita eksekusi aja pemasangan IC-MMSI nya oke disini kita coba pasang IC-MMSI langsung ini sudah saya isi data ya sudah saya isi data ini tinggal pasang disini cara pasangnya juga mudah tidak disini kita kasih look lagi secukupnya jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit ya ya kita kasih look lagi maaf saat tempat saya berantakan saya juga sudah lama tidak mengejarkan IC-MMSI disini kita lihat kakinya adanya dimana ada di atas ya kita lihat ya dia begini posisinya oke pasin kita wajib pasin dulu ini kayaknya masih ada yang tinggi kalau di ada yang tinggi kita lihat lagi apakah masih ada potasnya ya di ujung pinjil tidurnya masih ada potasnya jadi kita wajib pasikan dulu paling ada sedikit sedikit yang banyak ya oke oke mantap kita coba tes lihat lagi oke disini kita pesan kita pesan tes pesan langsung panasnya jangan terlalu panas biar biar dia isem kamasangannya isem si gak mati oke apa saya pasin dulu ini wajib dipasin ya kita paskan dulu disini lihat sudah latih atau belum disini dia wajib dipas paskan banget saya lihat maaf oke kayaknya dia sudah pas disini kita panasin kita panasin jangan terlalu panas jangan terlalu dingin paninnya jangan terlalu kencang juga tunggu kita doyang sedikit oke dia cedera kita 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 tambah klub sedikit lagi disini kita goyang kita goyang biar dia beratau nempelnya membedal-bedal beratau oke sudah kita tunggu dia dingin semoga langsung itu semoga kita lihat ini sudah rapi ya kita tunggu HPnya dingin semoga file damnya juga langsung test karena Pak saya pakai file dam ini juga baru kali ini semoga file damnya ini langsung test dan langsung hidup langsung kita coba pasang ini saya mengganti dia mengganti ICMC time 4 P231 disini kita pasang dulu soket LCD soket layar sentuh kita coba ini sudah dingin ya disini baterainya semoga langsung hidup ya hidupnya hidupnya ini paling kalau seandainya hidup langsung ini juga mentok logo karena dia bukan kan 4 6 baterainya nggak tahu ada apa tidak juga kita coba kita coba 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 plus sudah jadi tinggal kita plus yaitu kita paling tinggal white emailnya sudah down oke akan saya hidupkan juga visinya ini baterai kosong ya nggak tahu apa kosong apa karena ini cuman buat hidupkannya aja kalau sudah hidup begini kita plusingnya sudah bisa